Bandara udara Silampari yang berada di timur kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan ini makin megah setelah rampung pembangunannya. Awalnya bandara ini merupakan bandara perintis yang dioperasikan pada 7 Mei 1994 dengan melayani penerbangan Lubuklinggau, Palembang menggunakan pesawat kasa berkapasitas 19 penumpang. Akibat keterbatasan biaya operasional, bandara dengan landasan pacu 2.250 m x 30 m ini pernah ditutup dan pada 2001, pembangunan dilanjutkan untuk penambahan landasan pacu. Pada 2016, pemerintah pusat menguncurkan anggaran melalui APBN sebesar 38 miliar untuk pembangunan di bandara ini, seperti pengembangan terminal seluas 5.400 m persegi dengan dua lantai. Tapi proses ini terhenti lagi di 2017, akibat anggaran yang tak cukup. Baru di 2018, pemerintah pusat kembali melanjutkan pembangunan dengan kucuran biaya 17 miliar dan rampung keseluruhan di tahun ini. Alhamdulillah, secara seluruhan, bandara kota Lubulinggo ini, silam pari, sudah selesai. Dan tinggal menunggu, apa namanya, pemasangan darabarata ya, dua unit. Dan ini sedang dikerjakan. Tapi insya Allah tanggal 4 selesai. Arsitektur bandara ini cukup unik karena menunjukkan budaya lokal, seperti motif batik durian yang mendominasi seluruh dinding terminal. Terminal bandara juga dilengkapi layanan bandara komersial lainnya, seperti eskalator, lift, ruang tunggu keberangkatan dan kedatangan yang lebih luas dan nyaman, tempat bermain anak, dan pemeriksaan dilengkapi dua unit mesin X-ray, termasuk lapangan parkir yang memadai. Setelah pengembangan lebar bandara ini menjadi 45 meter dan mampu didarati pesawat jenis Boeing, tiga maskapai saat ini sudah melayani rute Lubuk Linggau, Jakarta setiap harinya. Rencananya rampungnya pembangunan bandara akan resmi dilakukan Presiden pada 9 Maret mendatang.